Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Abira di channel Youtube Belajar Arsitektur Teman-teman tau gak, sekarang UNY atau Universitas Negeri Yogyakarta punya Prodi Arsitektur loh Prodi S1 ini masuk dalam Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Nah sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini Yuk jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Gak usah banyak bahasa basi, yuk langsung aja kita bahas pembelajaran yang ada di Prodi Arsitektur UNY Prodi R1 Arsitektur UNY memiliki visi pada tahun 2025 Menjadi Prodi yang mendukung penyelenggaran pendidikan sejenak arsitektur yang kreatif, inovatif, dan berwawasan global Dengan berlandaskan panden lain-lain ketakwaan, kemandirian, dan juga kecendikiaan Prodi ini memiliki 5 misi Yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan dan pengajaran arsitektur secara sinergis Untuk membekali lulusan secara kreatif untuk berdaya saing global Berlandaskan pada nilai ketakwaan, kemandirian, dan kecendikiaan Yang kedua, mengembangkan dan melaksanakan penelitian arsitektur yang bermanfaat bagi lembu pengetahuan Dan menjadi solusi bagi permasalahan arsitektur dan lingkungan binaan Yang ketiga, meningkatkan kuantitas dan kualitas program pengabdian Yang mendorong partisipasi dan kolaborasi dengan masyarakat untuk bersama-sama membangun masyarakat dan lingkungan Yang keempat, meningkatkan kualitas program kerjasama dengan berbagai pihak secara mutualisme Untuk meningkatkan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat Dan kebermanfaatan prodi arsitektur Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu meningkatkan tata kelola prodi arsitektur yang baik dan akuntabel Nah, kalau teman-teman pengen kuliah arsitektur UNY Pantangin terus informasi mengenai jalur pendaftaran dan kuota yang tersedia untuk prodi arsitektur di laman resmi UNY ya Di prodi arsitektur UNY, mahasiswa akan mempelajari pengetahuan dasar tentang teori dan prinsip perancangan arsitektur Sejarah, perkembangan arsitektur, predesain, serta evaluasi dalam arsitektur kunian dan pendidikan Selain itu, mahasiswa ditutup mampu memahami pengetahuan dasar tentang pengelolaan proyek, dokumen proyek, dan perencanaan biaya Gak cuma itu, mahasiswa arsitektur UNY juga belajar mengenai teori dasar, teknik, dan konsep sains alam Serta prosedur perancangan dalam desain bangunan dan lingkungan Jadi, bisa disipulkan bahwa prodi S1 Arsitektur di UNY ini fokus pada perancangan, arsitektur kunian, dan bangunan pendidikan Meski prodi ini terbilang masih baru, namun UNY termasuk kampus negeri yang cukup bergensi di Yogyakarta loh Nah, gimana nih menurut teman-teman tentang prodi baru ini? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton video kali ini Kalau teman-teman punya ide untuk kita bahas di video berikutnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya Kediat terus video terbaru dari kami untuk mendapatkan berbagai info menarik lainnya seputar arsitektur Sampai bertemu di video selanjutnya, dadah , dadah Terima kasih.